Untuk hasil sidang putusan pelanggaran etik MKMK hari ini, itu seperti apa hasilnya? Iya, betul sekali. Selain ada sidang PHPU yang rencananya akan dilakukan di siang hari nanti, baru saja selesai sidang putusan MKMK terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh tiga hakim terlapor. Jadi ada tiga hakim yang dilaporkan, diduga melakukan pelanggaran kode etik. Yang pertama adalah Anwar Usman, kedua adalah Saldi Isra, dan yang ketiga adalah Arif Hidayat. Putusannya baru saja selesai dibacakan, kurang lebih sekitar 15 menit yang lalu. Dan berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim MKMK, dinyatakan bahwa untuk hakim konstitusi Arif Hidayat ini tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan juga perilaku hakim. Mengapa? Karena awalnya ia dilaporkan terkait dengan pendapat berbeda di sentik opinian yang ia sebutkan pada putusan no. 90 tahun 2023, disebutkan hal tersebut tidak melanggar karena memang sudah menjadi hak dari hakim konstitusi untuk memberikan di sentik opinian apabila ia memiliki pendapat yang berbeda dalam merumuskan suatu putusan bersama. Kemudian juga alasan lainnya adalah ia tidak melanggar karena salah satu dugaan atau laporan yang dilaporkan terhadap hakim terlapor Arif Hidayat ini adalah ia dinyatakan berafiliasi sebagai ketua umum dari gerakan alumni, persatuan alumni gerakan mahasiswa Indonesia, dinyatakan tidak bersalah karena tidak terbukti memiliki afiliasi kemudian keterlibatan secara langsung. Itu tadi untuk Arif Hidayat tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan juga perilaku hakim. Sementara untuk hakim terlapor kedua, Saldi Isra juga putusannya sama, tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim karena untuk poin yang pertama dari putusan menyatakan juga ia tidak terbukti melakukan pelanggaran karena menyampaikan di sentik opinian pendapat yang berbeda dalam putusan MK no. 90 tahun 2023, kemudian juga tidak terbukti berafiliasi dengan partai politik PDI Perjuangan. Nah putusan yang berbeda ini terdapat terhadap hakim konstitusi Anwar Usman yang baru saja diputuskan dimana untuk Anwar Usman ini terbukti secara sadar meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan juga perilaku hakim khususnya yang di highlight oleh hakim dari MK MK ini adalah terkait dengan keterlibatan Anwar Usman kemudian juga respon Anwar Usman terhadap putusan MK MK yang waktu kala itu menyatakan bahwa ia telah terbukti secara sadar meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan yang disebutkan dalam pertimbangan hakim MK MK di sini adalah tidak sepantasnya bagi seorang hakim konstitusi melaporkan putusan dari MK MK ini kepada PT UN dan disebutkan bahwa hal tersebut melanggar asas kepantasan dan juga kesopanan yang selama ini sudah tertuang dan harusnya diketahui oleh setiap hakim khususnya hakim konstitusi ini dan oleh karena itu juga ia akan dikenakan saksi berupa teguran tertulis. Sementara demikian Anggi kita akan sama-sama menantikan sidang hari ini akan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kembalikan Anda di studio. Baik, Valeri Budianto melaporkan dari gedung MK. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.